Sejumlah pengendara yang tengah melintas di kawasan Jalan Trikora Ambon, Maluku, terjaring razia petugas gabungan karena kedapatan tidak mengenakan masker. Mereka diberhentikan dan diberi sanksi denda dan push up. Pemerintah Kota Ambon bersama tim gabungan Satgas COVID-19 dari TNI Polri, Gencar melakukan razia justisi disiplin protokol kesehatan bagi warga di Ambon, Maluku. Sasaran utama ialah para pengendara dan mobil angkutan umum dan pribadi yang bermuatan lebih dari 50 persen. Saat operasi digelar, sejumlah pengendara sepeda motor bahkan menerobos balik melawan arus karena melihat petugas. Penumpang atau pengendara yang tidak menggunakan masker diberhentikan dan diberi hukuman berupa denda administrasi dan push up. Data pemerintah Kota Ambon selama hampir sepekan menggelar razia, kurang lebih sudah 60 pengendara yang telah menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Ambon karena tidak mengenakan masker dan melanggar protokol kesehatan. Ini adalah kita mengupayakan agar protokol kesehatan bisa dilakukan oleh siapa saja di kota ini, masyarakatnya, ya, sampai juga penggunaan moda transportasi, para supirnya, dan seluruh warga kota ini. Kalau kita semua bisa laksanakan secara baik, saya yakin cepat kita bisa mengutus mata rantai, ya, penularan COVID di Ambon. Kemarin, kemarin yang sudah dibidang di Pemendilan Negeri Ambon, dalam bentuk tindak pedana ringan, 60, 60 kasus, ya. Ya, tadi ini, yang satu hari ini saja, pagi-pagi, sampai dengan jam ini, kurang lebih, dia melakukan pelenggaran 60. Terima kasih.